Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malekat Allah mempunyai malekat-malekat yang yatufun bertawaf, berkeliling Mencari majlis ilmu Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya Wahai sahabat-sahabatku, wahai para malekat Berkumpul lah Jika yang dipanggil itu Ada manusia yang sudah menekati karakter malekat Maka dia juga terpanggil ke majlis itu Jadi yang datang bukan hanya malekat Tapi juga manusia yang karakter malekatnya sudah hidup Itu mana hadisnya Itulah sebabnya kenapa majlis-majlis zikir itu rame dulu Masih ingat dulu Ustaz Arifin? Ya, rame gak dulu? Cuma ya sayang, Ustaz Arifin tidak bertariqah Akhirnya tidak ada kadarisasi murid menjadi mursid Karena beliau bukan mursid Tapi kita berterima kasih Berkah beliau Indonesia dizikirkan Dengan zikirnya yang khas Dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan Tapi beliau meninggal ya sudah Untungnya di negeri ini Banyak mursid-mursid tareqah Kita beruntung Banyak mursid-mursid yang mereka memegang Ajaran-ajaran zikrullah Meskipun dituduh ahli bid'ah Dituduh sesat Dituduh gila Mereka gak mau hiraukan Mereka tetap jalan Itu malaikat Ganti sif Faya huffu nahum bi'ajinahatihim ila samaid dunia Ketika mereka berkumpul Itu malaikat Meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir Dengan sayapnya Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat Untung tidak kasyaf Karena kalau kasyaf pasti ketakutan Itu sampai ke langit Pertama Nyundul langit Makanya malaikat dari timur Dari barat lihat Wah kayaknya ada majelis zikir nih Mereka akan berkumpul Kalau ada manusia Kolbunya Kolbu yang sudah berzikir Dia akan ikut meramaikan majelis tersebut Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir Amin Semoga yang hadir ini dipandang Allah Kolbunya kolbu berzikir Amin Apa kata Allah Hal ra'uni Apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab Tidak ya Rob Seandainya mereka melihat aku Bagaimana? Oh kalau kita sudah melihat Allah Antum itu gak mau kerja lagi Mungkin gak mau nikah lagi Ya udah asyik dengan zikir Allah Ini hadisnya panjang ya Maka disebut dengan Humul julasa La yaskabihim jalisuhum Di hadis Imam Tabarani Abu Darda Mengabarkan perlihara hari akhir Rasulullah SAW bersabda Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia Wajahnya bercahaya Lalu ditaruh mereka Di atas minbar-minbar Yang terbuat dari luk-luk Mereka bukanlah Nabi Mereka bukanlah syuhada Lalu datang Arab badui Berani najah Wahai Rasulullah Siapakah mereka Ceritakan kepada kami Dijawab oleh Nabi Mereka itu dua karakternya Satu Al-mutahabuna filah Mereka saling mencintai Dalam rahmat Allah Dan yang kedua Yajutami'una ala zikrillah Mereka banyak Di biladin syatta Di banyak negeri Kemana pun mereka Mereka berzikir kepada Allah SWT Ini orang-orang begini nih Nanti Nabi aja bingung Wah kok ada makhluk begini ya Bercahaya Ini hadisnya sangat banyak Kita pendek aja ya Ini kolantum zikir Kumpul ya Jadi dalil zikir berjamaah Itu banyak Gak usah dihiraukan Orang yang bilang itu bid'ah Dia gak ngerti hadis Katanya ikut sunnah Tapi gak baca sunnah Karena memang sunnah yang diikuti Cuma beberapa doang Cuma hadis Penjelasannya dia gak belajar Hadis Imam Ahmad Hadisnya sahih Mamin qawmin ijtama'u Yadhkurun allaha azzawajal La yadhkiruna bid'alika illa wajha Ini coba lihat lafaznya Mamin qawmin ijtama'u Tidaklah sekelompok Kaum berkumpul Berjama'ah Berarti ini zikir jama'ah bukan Ya Yadhkurun allaha mereka Pakai lafaz jama'ah Mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan kecuali ridha'nya Illa nadahum munadin minas sama' Kecuali ada yang berseru dari langit Kumu maghfuran lakum Ketika selesai berjikir Apa kata mereka Ya sudah kalian berdirilah Selesaikanlah Allah mengampuni kalian Qatbuddilat sayiatukum hasanat Sekarang semua keburukan kalian diganti Dengan kebaikan-kebaikan Cuma kan gak denger pak ya Jadi antum disini Ngorok Itu dapat pahala pak Itu dapat zikrullah itu ya Apalagi bangun Tapi jangan tidur pak ya Nanti orang yang bilang begitu Malah tidur lagi Sayyidina Ibn Abbas Menyebutkan keutamaan zikir Jadi disini ada kaul-kaul ulama Mengenai keutamaan zikir Kalau sholat Ada batasnya Atau tidak terbatas Sholat bisa kapan aja gak Bisa kapan aja Boleh gak sholat di WC Boleh gak sholat Habis subuh Sampai terbit matahari Ini jangan ada lagi Saya lihat pak ya Lagi ta'lim Sholat Shuruk Itu jahil namanya Ini kita kasih tau Berulang-ulang Ngaji satu bab Dengar satu hadis Itu lebih afdol Daripada seratus rokaat Antum dapat hadis Kalau orang zikir Ada sholat subuh Sholat subuh berjamaah di masjid Lalu sampai Shuruk Sholat dua rokaat Bagi dia palah haji Dan umroh Tamah Tamah Kan begitu Sumpurna-sempurna Itu kalau gak ada ta'lim Kalau ta'lim Apa kata Nabi Lebih afdol Daripada seratus rokaat Bahkan diriwet Ibn Majah Seribu rokaat Antum sholat dua rokaat Lewat maklumat ini Mungkin lagi sholat Juga dengerin ceramah saya kali Kalau belajar Beribadah itu Jangan konyol Beribadah itu Bil ilmi Jangan beribadah itu Bil jahli Kalau nanti ada lagi Ya sudah Kita gak maksain Kita gak maksain juga pak Tapi kalau ada silahkan Tapi saya lihat ada aja Di banyak masjid Sudah kata-kata Saya tahu Masih aja Antum dengerin Satu hadis Itu lebih afdol Daripada seratus rokaat Padahal sholatnya Cuma dua Rokaat Ninggalin faedah Seratus Rokaat Pilih mana Kalau hitung-hitung Duit Mana yang lebih untung Ya ngaji Sholat juga belum tentu Khusut Khusut udah pasti Ibnu Abbas Mengatakan Sholat itu Ada batasnya Tapi kalau zikir Gak ada batasnya Sesuatu yang Allah wajibkan Tapi tidak ada batasnya Itulah zikrullah Gak ada batasnya Disebut zikran Kethira Waktu kita kan tiga aja Duduk Berdiri Tidur Bener gak? Kalau lagi hidup nih Kalau udah meninggal Ya Berbaring nih Ya di liang lahat Jadi waktu kita tiga aja Surat An-Nisa 103 Surat Ali Imran Ayat 191 Itu kan menyebutkan Mereka Kalau di An-Nisa Perintah Fazkuru Fazkuru Allah Kalau Ali Imran Yazkurun Allah Qiyaman Kan sama aja Ingatlah Allah Lagi berdiri Duduk Dan tidur Berbaring Waktu kita tiga aja pak Jadi ayat ini Oleh orang yang tidak paham Dikira cuma Ah Itu mah zikr cuma sebentar doang Cuma tiga waktu Padahal tiga waktu itu Semua waktu kita Semua waktu kita adalah Berdiri Duduk Berbaring Bapak naik mobil Duduk Naik motor Duduk Turun dari mobil Berdiri Turun dari motor Berdiri Istirahat Tidur Udah Waktu kita cuma tiga aja Pantum baru paham ya Lucu juga ya Padahal ayat udah dibaca dari kecil Bahwa waktu Al-awqad Salasa Qiyaman Wa ku'udan Wa it-tija'an Lucu juga ya Udah baca bertahun-tahun Baru paham sekarang Bahwa ternyata kita ini Gak lepas dari tiga Waktu itu Saya lagi ngapain pak Bapak lagi ngapain Duduk Berarti harusnya zikir ya Zikirnya kita pagi ini Zikir ngaji Dan zikir ngaji Lebih aftal Daripada sholat Sunat 100 roka